Keberhasilan pemerintahan Jokowi apakah sama dengan pemerintahan S.B. sebelumnya? Kata carta politika lembaga survei, pemerintahan Jokowi itu lebih baik. Kata Partai Demokrat, mengukur hasil, kok pakai survei, ya pakai data dong. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Percintaan masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Sebuah pemerintahan, siapapun presidennya, pasti berharap ada sebuah kenaikan. Keberhasilan sehingga tidak diolak-olak oleh masyarakat Atau terjadi kesejahteraan kemakmuran di masyarakat. Pada beberapa hari kemarin, ada survei yang dilakukan oleh carta politika terkait dengan hal ini. Namun, direspon oleh Partai Demokrat yang sensi. Karena, carta politika mengukur sebuah keberhasilan dengan survei. Tapi, kata Partai Demokrat, ya mengukur itu bukan survei. Ya, mana datanya? Ayo kita bandingkan data. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita perdalam dan kita analisa. Sebenarnya, duduk permasalahannya itu bagaimana? Kok ini seperti dihadapkan antara hasil survei dengan sebuah data? Pertama, kita baca di timpo. Survei carta politika bandingan Jokowi dan era SBI. Demokrat pakai fakta, bukan persepsi. Nah, ini adalah sebuah kegiatan survei yang dilakukan oleh carta politika yang membandingkan antara dua pemerintah itu. Dan direspon oleh Partai Demokrat. Orang lapar itu nyata. Orang tidak punya pekerjaan itu juga nyata. Ini bukan masalah persepsi. Tapi, fakta yang nyata. Tidak bisa ditanya sekarang lebih baik daripada dahulu atau tidak. Kata Renanda dalam pernyataan tertulisnya pada hari Sabtu kemarin. Menurutnya, mengukur keberhasilan kinerja pemerintah bukan berdasarkan perkataan seseorang atau via survei, tetapi berdasarkan data. Pakai fakta, bukan persepsi. Nah, itu dari Partai Demokrat. Kita baca di lainnya. Ini tadi belum memilih daripada di Kompas. Demokrat minta kinerja SBI dan Jokowi dibandingkan pakai data. Bukan survei. Dan terakhir di detik, judulnya juga tidak jauh berbeda. Demokrat. Survei carta politika soal kinerja Jokowi-SBI problematik. Ayo pilih yang mana. Oke, kita pilih yang tengah saja. Yang ditampilkan oleh Kompas. Demokrat minta kinerja SBI dan Jokowi dibandingkan pakai data. Bukan survei. Ini adalah yang disampaikan oleh A, Kompas. Jakarta Kompas.com pakai sekjen Partai Demokrat. Rinanda Bakhtiar menyatakan. Kinerja Presiden Jokowi-Dodo dan Presiden Neganam, yaitu SBI, semestinya dibandingkan lewat data. Bukan survei. Hal ini disampaikan merespon hasil survei carta politika yang menunjukkan 47,5 persen responden menganggap kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi lebih baik dibandingkan dengan SBI. 47,5 persen lebih baik. Kok bisa? Ya. Padahal seharusnya dapat beri, oh ada yang tidak menjampungi. Ayo kita lanjutkan. Mengukur keberhasilan kinerja pemerintah bukan apa kata orang via survei, tapi apa kata data. Pakai fakta, bukan persepsi, kata Renanda dalam keterangan tertulis. Renanda menunturkan pengukuran kinerja ekonomi berdasarkan persepsi publik akan bersifat subjektif. Padahal kinerja ekonomi mesti diukur dengan indikator yang jelas. Indikator tersebut antara lain, angka pertumbuhan ekonomi, angka dan rasio pengangguran tingkat inflasi, neraca pembayaran, dan selanjutnya kekuatan fisikal, serta cadangan devisa. Sementara menunturkan penilaian berdasarkan persepsi itu tidak punya indikator yang terukur. Jangan memperdagangkan atau mendagangkan persepsi untuk memuja-muji pemerintah demi tujuan dan kepentingan politik. Lalu, kapan kita mau edukasi rakyat? Kalau terus-terusan orang opini dan jari rakyat dengan data-data yang absurd karena basisnya persepsi. Ia melanjutkan survei yang membandingkan kinerja 8 tahun pemerintahan Jokowi dengan 10 tahun pemerintahan SBI juga berpotensi bias karena pencapaian Jokowi pada 2023-2024 juga belum bisa diukur. Harus diukur itu. Tapi, Rena pun menjelaskan, upaya membanding-bandingkan kinerja SBI dan Jokowi tidak berefek pada perbaikan nasib rakyat. Oh, ini kritikan terhantar. Tidak berefek kenaikan nasib rakyat. Lebih baik pemerintah atau penlembaga survei jika memang punya budget berlebih. Yang ditanya itu ada kebijakan ekonomi yang diharapkan oleh rakyat. Bantuan seperti apa yang diharapkan oleh rakyat? Survei yang diselenggarakan carta politika berlaku pada 8-16 Desember menunjukkan 47,5 persen responden menganggap pemerintah Presiden Jokowi lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan SBI. Kalau kita lihat, 47,5 persen menyatakan lebih baik pemerintahan Jokowi dan 40,4 persen menyatakan lebih baik pemerintahan SBI. Ini kata Direktur Carta Politika. Sementara itu ada 12,2 persen yang tidak tahu atau tidak menjawab saat disodorkan pertanyaan mengenai pemerintahan mana yang memiliki kinerja ekonomi yang lebih baik. Ian Harton mengakui pertanyaan tersebut memang terkesan tidak seimbang atau epel-epel karena pemerintahan Jokowi masih berjalan sementara pemerintahan SBI sudah berakhir. Akan tetapi yang memandang pemerintahan Jokowi dan SBI sama-sama mengalami tantangan perekonomian. Jadi sudah diakui oleh Direktur Carta Politika. Ia menuturkan pemerintahan Jokowi menghadapi situasi pandemi serta perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada krisis pangan dan energi. Sementara ekonomi pada masa pemerintahan SBI terguncang akibat berakhirnya komoditi warming yang ketika itu menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi dan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kenaikan harga patubara, minyak sawit, dan karet. Dan kita tahu kecenderungan ekonomi itu menguncang setelah booming komoditinya selesai. Percintaan Presiden Depan Negeri tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah kritik keras dari Partai Demokrat terhadap survei yang dilakukan oleh Carta Politika. Jadi kalau memang mau membanding-bandingkan antara pemerintahan SBI dan pemerintahan Jokowi itu harus sama tidak berbasis survei tetapi berbasis data. Dan kedua, menurut analisis saya, pertama, survei itu pada dasarnya mengedepankan persepsi seseorang, penilaian seseorang terhadap sebuah fenomena yang sedang berjalan. Pada contoh ini, fenomena keberhasilan pemerintahan antara, atau perbandingan antara pemerintahan SBI dan pemerintahan Jokowi ataupun pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan SBI. Jadi, niatnya adalah membandingkan. Meskipun kita belum tahu apa niat dari sebelumnya, tapi yang kita lihat sepintas ini adalah membandingkan. muncul hasil survei sarta politika 47, persen untuk Jokowi, kemudian 40, sekian persen untuk SBI. Dikritik keras oleh Partai Demokrat membandingkan survei dengan data. Sehingga, yang kedua, menurut saya, kritik keras ini, ya ada benarnya sih, tetapi tidak 100 persen benar. Benarnya itu adalah karena antara yang ditampilkan oleh keinginan Partai Demokrat dan lembaga survei itu berbeda. Lembaga survei memang membandingkan, berdasarkan dengan persepsi masyarakat. Namun, kalau Partai Demokrat itu pengen menampilkan data dalam bahasa kampus isi, ini kan perbandingan antara kualitatif sama kuantitatif, meskipun tidak 100 persen seperti sama. Tapi mengarah kepada, kalau survei itu mengarah kepada kualitatif, kalau data berdasarkan Partai Demokrat itu adalah kuantitatif. Sehingga memang ini sedikit banyak ada perbedaan. Hanya kritikan keras tersebut, ya lebih baik didudukkan dan dikobrolkan tentang data-data yang ada. Jadi, kalau hasil survei bisa menjadi sebuah pintu masuk dan nanti hasilnya dihadapkan dengan data, misalkan, bagaimana menyelesaikan pengaburan dunia pendidikan ataupun yang lain. Jadi, ada benarnya terlebih tidak 100 persen. Kemudian yang ketiga, perbandingan antara pemerintahan SBY dan Jogowi ketika dikritik, ini berbeda masa pemerintahan. Konteksnya berbeda. maksudnya, pemerintahan SBY sudah selesai selama 10 tahun atau 2 periode, pemerintahan Jogowi belum sampai 2 periode di tengah jalan. Bisa-bisa dalam bahasanya adalah di 2 tahun terakhir ini, atau 2 tahun kurang sedikit ini, nanti ada sebuah problem. sehingga, nanti kalau dibandingkan berbeda lagi. Ya, betul juga kritik tersebut, tetapi tidak 100 persen. Karena memang kalau mengomong survei itu, ya pada awal, maksudnya pada periode pertama, dan periode kedua belum selesai, itu bisa menjadi sebuah penilaian dari publik tentang bagaimana persepsi publik. Jadi, ada benarnya, tapi tidak 100 persen benar. akan lebih baik memang survei itu dilakukan pada waktu yang sama. Meskipun kita paham ya, kalau ngomong survei itu, ya bukan semacam sensus. Survei itu, misalkan, dari seluruh warga negara Indonesia, cukup 1.000 responden, atau 1.200, sehingga, ngomong tahun pun juga sebetulnya tidak 100 persen benar, tetapi ada benarnya untuk membandingkannya. Pecinta masyarakat depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Sehingga, semacam perang hasil survei dan hasil data. Meskipun kita juga ingin tahu, data yang ditampilkan oleh Partai Demokrat itu mungkin bisa dibaca oleh carta politika. Sehingga nanti akan lebih bagus. Sebetulnya, mengapa sih kok muncul survei dan mengapa sih muncul kontor dengan data? Apakah ini memang bermanfaat untuk membangun negeri ini atau hanya cukup semacam legitimasi atau deregitimasi terhadap sebuah pemerintahan? Jangan-jangan ini pesanan. Jangan-jangan itu memang seharusnya di jauh, di limpar jauh-jauh supaya tidak masuk ke pulang pikir kita. hanya di sini teman-teman carta politika perlu menyampaikan apa tujuan survei tersebut sampai membandingkan. Kalau memang ini hanya sebatas kebutuhan ilmiah, it's okay. Tetapi untuk karena untuk legitimasi atau delegitimasi ini sebuah problem yang sepertinya untuk apa sih? Kan substansinya bahwa pemerintahan SBI adalah pemerintahan yang dua berode sesuai dengan berdasarkan undang-undang dan pada waktu itu it's okay pemerintahan Jokowi pun juga it's okay. Jadi jangan sampai hal ini menjadi semacam amunisi untuk oh Jokowi tiga berode atau misalkan Jokowi adalah hebat. Ya semuanya pasti mempunyai kelebihan di masing-masing. Tekakan kebenaran lawan ketidakadilan. Selama survei tidak disampaikan tentang niat dan tujuannya dan berbagai proses yang ada maka ini akan menghadirkan kegaduan saja menghadirkan konter terhadap survei tersebut. Kalau misalkan proses nyalon biasanya survei bolehlah tapi ini terkait dengan keberhasilan dan kecuali ini bisa merekomendasikan terhadap tarulah pemerintahan Jokowi untuk ayo pemerintahan NSB sempurnakan kekurangannya ini kan kering atau sebaliknya karena pemerintahan Jokowi sekarang itu dibawah pemerintahan NSB maka harus kerja lebih keras kerja lebih keras untuk kebaikan bukan malah untuk delegitimasi terhadap misalkan pemerintahan Jokowi sendiri atau pemerintahan yang lain semoga bermanfaat semoga kita semakin terbuka survei itu baik tetapi kalau mengukur sebuah data dengan survei saja dan suasana yang agak berbeda itu akan menimbulkan perasaan mengapa survei ini terjadi untuk apa sih dan kalau tidak diselaskan secara detil akan menjadikan semacam penyulut sebuah program semoga bermanfaat like subscribe komen and share sampai jumpa